Dalam fikir nikah itu ada pembahasan syarat pernikahan yang disebut dengan kafa'ah Kafa'ah itu syariat yang ada di dalam nikah Apa yang ada di dalam nikah? Apa sih yang menyebut dengan kafa'ah? Kafa'ah itu kesetaraan Jadi apabila yang perempuannya itu misalkan anaknya bupati Maka nikahnya jangan sama Maaf, anaknya tukang pecah ini dalam pekerjaan ini Ada kafa'ah dalam pekerjaan? Kenapa? Karena kalau tidak setara Pasti kehidupan rumah tangga tidak akan bagus Iya kan? Gimana anak tukang pecah memenafkai anak bupati? Iya kan? Itu maksud dengan kafa'ah Kafa'ah itu ada yang berhubungan dengan urutan pekerjaan Dan sebagainya Ada juga kafa'ah itu berhubungan dengan urusan nasab Mereka urusan nasab Jadi kalau secara nasab Dia itu nasab yang bagus Nasab yang bagus Benda adalah nasab bersambung kepada Nabi Muhammad Maka perempuan itu ketika dia nikah Juga harus dengan yang sama Dan nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad Terus gimana anaknya Senali kok nikah sama Sena Umar Sena Umar itu Paling abdulillah manusia setelah Nabi Muhammad Sena Umar Umar gak bisa Sekarang gak ada orang kayak Sena Umar Jadi kafa'ah ini memang ada Jadi dalam matahab syafi'i Itu Kalau memang perempuannya itu mau meninggalkan hak kafa'ah ini bisa Peningkahannya sah Ada syarifah Menikah dengan yang Yang bukan habib Itu sah Kenapa dia kafa'ah itu meninggalkan Meninggalkan Daripada kafa'ahnya Meninggalkan kafa'ah itu Harus dengan wali-walinya Dan semua walinya Baik wali yang dekat Ataupun wali yang jauh Yang jauh Lalu perempuan itu syarifah Wali yang jauhnya itu akan bisa sangat banyak sekali Karena ada datanya semuanya Ada datanya semuanya Kayak saya itu Ini Saya Muhammad Ayah saya Husin Ayahnya Husin Anis Anis ini semua saudaranya saya tahu Semua saudaranya saya tahu Anda mungkin gak semuanya Anda tahu nama saudaranya kakek Anda Iya kan Anda gak semua Anda tahu nama saudaranya kakek Anda Muhammad Alwi Alwi Kakek saya Alwi Habib Alwi itu saya tahu semua saudaranya Anda kakek yang nomor empat Anda tahu namanya gak Anda tahu Apa gini sama saudaranya Saya lihat yang nomor empat itu Alwi Alwi itu punya saudara Abdullah Muhammad Ahmad Khadijah Atasnya lagi Ali Kakek Ini kakeknya kakek Kakeknya kakek Saya tahu namanya Ali Ali punya saudara? Punya Yang perempuan Aminah Yang lagi Ada Hussein Ada Abdullah Ada Sheikh Atasnya lagi Terus gitu Jadi perempuan kan bisa jadi banyak Wali kan Saudara kakek itu yang bisa jadi wali Sebenarnya anak dari saudara kakek Yang laki-laki itu bisa jadi wali Jadi secara Imam Ahmad bin Hambal Maka perempuan itu merelakan Gelar kafanya Gak mungkin bisa kompas Sama setuju Sangat kemungkinan gak? Kecil Mungkinannya sangat ya Kecil Maka di Buhya Tul Mustahir Sidin Di basis itu Tuhan Tuhan Menyatakan Syarifah Secara Madhafiqih Yang ditaktif oleh Para Habib Yaitu Imam Ahmad bin Hambal Maka Tidak sah Kalau menikah Dengan yang bukan Sayi Kenapa? Fikih itu Nikah gak boleh Gak boleh ambil resiko Karena Fikih itu Kita sah Di setiap Madhaf Nikah itu Madhafnya hilaf Anaknya hilaf Nanti Saya nikah Saya gak pake Misalnya gak pake Ini gitu Wali gak pake Saksi Madhafiqih mau Abu Hanifah Shafi gak Nanti punya anak Ini anak saya Madhafiqih mau Abu Hanifah Bukan anak saya Bukan anak saya Bukan Shafi Karena ini Abu Rah Karena itulah Akhirnya Kehati-hatian Di dalam menjalankan Aturan fikih Dan agama Maka Shafiqih Itu nikahnya Dengan Habib Waduh Ditambah lagi Shafiqih itu Disayangkan lah Dia kan Punya nasab Yang bersama Kalau anaknya Gak punya nasab Apa gak sedih Apa gak Mungkin sekarang Dia Mungkin sekarang ini Dia Shafiqih itu Gak apa-apa Saya koncinta Mungkin sekarang Dia bilang begitu Nanti akan ada Satu masa Wahai Sharifah Kamu Kamu Wahai Sharifah Akan semakin tua Semakin tua Ketika itu Kamu gak dihormati Karena kekenianmu lagi Karena kecantikanmu lagi Kamu dihormati Karena nasabu Bersambung 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 Ketika itu Kamu sadar Kalau anak-anakmu Gak bersambung Neser Yang mudah Dari Bersambung 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 Akhirnya Ngesel Akhirnya Bersambung Akhirnya Anjurkan Seperti itu Jadi yang Habib Itu menikahi Para Sharifah Habib Boleh nikah Dan bukan Sharifah Ya boleh Memang anak Jadinya Habib Juga idealnya Para Habib Juga menikahi Para Sharifah Jumlah Karena kalau Kondisinya Memang Jumlahnya Tumpah Juga menikah Juga menikah Juga menikah Juga menikah